Hai anak-anak semua kembali lagi bersama Miss Grace Hari ini Miss akan melanjutkan pelajaran TIK kita atau komputer kita hari ini Dengan materi internet seperti yang anak-anak sudah lihat di layar Ya kira-kira apa ya itu internet? Mari kita sama-sama menyimak video ini Mendengar penjelasan dari Miss ya Ya sebelum Miss menjelaskan lebih lanjut Miss akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama mengetahui pengertian dari internet Yang kedua mengetahui kegunaan dari internet dan pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari Dan yang terakhir mengenal tampilan dalam penggunaan internet dari beberapa situs web Ini tujuan pembelajaran kita hari ini Baik langsung saja kita masuk ke dalam materi Kira-kira apa ya itu internet? Di sini misalkan jelaskan yang pertama pengertiannya Pengertian dari internet tersebut Kemudian yang kedua itu manfaatnya atau penggunaan internet itu apa saja ya dalam kehidupan kita Dan yang terakhir tampilannya Tampilan beberapa situs dalam kita menggunakan internet tersebut Ya yang pertama pengertiannya terlebih dulu apa itu internet? Kira-kira ada yang tahu? Ya di sini Miss akan jelaskan ya internet itu dalam bahasa Inggrisnya Interconnected Network Jadi internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia Wah jangkauannya sangat luas ya di seluruh dunia Tidak hanya di Indonesia saja Tidak hanya di luar negeri saja tapi di seluruh dunia Tidak Tidak kecil jaringannya jaringannya tapi ke seluruh dunia Semua orang bisa menggunakannya Tidak hanya kita saja ya Nah dalam arti lain internet itu adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara berbagai media elektronik yang ada Jadi berbagai media elektronik itu seperti TV, handphone, dan lainnya Radio dan lain sebagainya itu semuanya memiliki jaringan melalui internet tersebut Jadi kita dengan orang yang jauh dari kita bisa saling berhubungan oleh karena internet Nah di sini Miss akan saya tahu secara singkat mengenai sejarahnya Jadi sejarah pertama kali internet itu ditemukan pada tahun 1960-an Dan digunakan untuk kebutuhan riset dan penelitian dalam bidang militer Dan sejarah internet di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 Yang diprakarsai atau yang diupayakan sama dipelopori oleh beberapa orang ahli di bidang IT, ilmu teknologi Dan perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat Seiring dengan kebutuhan manusia juga yang terus meningkat ya Jadi manfaat internet ini dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan Jadi tidak hanya di kehidupan edukasi saja internet ini bermanfaat Tetapi di seluruh bidang kehidupan kita Internet ini sangat bermanfaat Nah kira-kira apa saja manfaatnya? Yang pertama kita melalui internet kita bisa mencari berbagai informasi tentu saja Jadi kalau misalnya di Jakarta sekarang nih lagi banjir kan Kita bisa tahu dari mana Tentu saja dari suatu situs web atau suatu media yang menggunakan internet ya Jadi kita bisa mengetahui informasi tersebut Kemudian yang kedua kita bisa mencari gambar dan juga foto Jadi kalau misalnya tugas dari gurunya misalnya disuruh cari gambar lapangan sepak bola Anak-anak misalnya ini nggak kebayang Nggak mungkin kan anak-anak ke lapangan sepak bola Lalu gambar disana jauh Apalagi kalau nggak ada lapangannya Jadi sekarang sudah ada di berbagai situs web di internet Melalui internet anak-anak bisa mencari gambar dan foto Foto-foto artis atau foto-foto games dan sebagainya Yang ketiga bisa menonton video dan mendengarkan radio Nah menonton video ini pasti semuanya sering ya Biasanya nonton video melalui YouTube Atau di berbagai media lainnya Mendengarkan radio juga Ini menggunakan internet Dan yang keempat bisa menonton televisi Jadi kalau televisi juga karena kita perlu jaringan Jadi kita juga jika ingin mencari informasi berita dan sebagainya Bisa menonton televisi Yang kelima bisa bermain game Tentu saja pasti disini juga anak-anak sering bermain game ya Game apa saja itu Kita memerlukan internet Untuk menghubungkan kita dengan ke seluruh dunia Makanya kalau misalnya anak-anak misalnya Ada nih yang main PUBG atau Mobile Legends Pasti biasanya anak-anak terhubung Atau Free Fire deh Pasti anak-anak biasanya terhubung dengan Dari negara-negara lain Orang dari negara lain juga kan Atau orang dari Indonesia Misalnya anak-anak di Bali Ada orang dari Jawa juga yang ikut bermain Jadi anak-anak bisa juga menghidupkan Mikrofon di game Untuk ngobrol dengan mereka Jika anak-anak mempergunakan dengan baik Anak-anak bisa mendapatkan informasi juga Dari bermain game tersebut Nah bermain game ini Kita memerlukan internet Nomor enam Bisa belanja online Nah ini saat pandemi seperti ini Kalau misalnya kita masih takut Pergi ke toko, sualayan, supermarket dan sebagainya Kita bisa belanja secara online Jadi kita tinggal tunggu di rumah Kita pesan melalui HP HP kita isi internet Jadi barang yang kita perlu Bisa datang sendiri diantar ke rumah Jadi internet itu sangat bermanfaat ya Dan yang terakhir Kita bisa bermain social media Siapa disini yang suka bermain social media juga Misalnya Facebook, Instagram Atau Twitter atau yang lainnya Pasti juga disana Menggunakan internet Kita mendownload aplikasinya Juga kita menggunakan internet ya Ada jaringannya untuk kita Bisa mendownload aplikasi tersebut Facebook kita bisa terhubung dengan orang luar Dengan orang yang jauh dari kita Instagram juga Dari sana juga kita bisa menemukan Berbagai informasi Yang kita perlukan Atau misalnya lihat Berita-berita juga bisa dari sana Wah sangat bermanfaat ya Internet dalam kehidupan kita Dan sekarang disini Nah ini misalnya ada tampilan Beberapa contoh situs web Yang pertama ini adalah Tampilan layar Wikipedia Nah di Wikipedia ini anak-anak bisa mencari Berbagai informasi Yang anak-anak perlukan Jadi dia disini bisa penjelasannya Pingwin ini Misalnya pingwin itu Spesies apa sih Pingwin itu Binat hewan atau binatang yang seperti apa Anak-anak bisa cari dari web Wikipedia tersebut Nah disini ada contohnya ya Anak-anak tinggal ketik Dan mencari Atau istilahnya Googling ya Sekarang atau browsing Nah Yang Yang lain disini Anak-anak bisa mencari Google image Atau gambar di Google Ya Nah ini mis kasih contoh Mis cari gambar pingwin Di Google Jadi Dalam tampilan ini Di dalam pencarian ini Anak-anak bisa cari Kata-kata Kata kunci yang anak-anak perlukan Misalnya anak-anak mau mencari Info banjir di Jakarta Atau Info Nama pemain di Free Fire Atau Dan lain sebagainya Berikutnya Tampilan Youtube Nah ini pasti semuanya pernah nonton Youtube Ya kan Mis juga termasuk orang yang sering nonton Youtube Karena disini Mis banyak Menemukan berbagai informasi dan berita juga Karena mis jarang nonton TV Jadi mis nontonnya di Youtube Nah disini Mis cari pingwin animal Kira-kira pingwin itu seperti apa Anda bisa cari di Youtube Pasti semuanya bisa ya Mencari misalnya game Cara bermain Atau cara Menggunakan apa Semuanya ada di Youtube Jadi informasinya sangat lengkap Karena ada internet Yang menghubungkan Disini dan di seluruh dunia Nah ini game apa Kira-kira siapa yang tahu Sudah tidak asing lagi Ini game PUBG Siapa yang main PUBG disini Ya kalau main game harus ingat waktu ya Karena kita menggunakan internet Internet itu kita juga memerlukan biaya Untuk menggunakannya Beli pulsa Beli kuota dan lain sebagainya Jadi kita harus menggunakan dengan baik ya Boleh bermain sekali-sekali Tidak Tidak harus berjam-jam Nah ini game PUBG contohnya Atau game ini Siapa yang tahu Ya Mobile Legends Semuanya pasti tahu ya Jadi di saat anak-anak bermain game Seperti ini Nah ini Game ini Supaya dia mau Berfungsi Atau bisa digunakan Kita memerlukan internet Jadi kita juga bisa bermain game Bersama orang yang Jangkauannya jauh dari kita Karena ada internet ya Seperti contoh game disini Ya dia bisa Digunakan Dengan Menggunakan Dengan Atau jika ada internet Ya Itu dia tadi Materi kita hari ini Tentang apa Anak-anak Ya Tentang internet ya Jadi anak-anak bisa Harus mempergunakan internet Dengan baik Jangan Jangan Asal menggunakan Misalnya browsing yang aneh-aneh Atau cari yang aneh-aneh Jadi kalau main juga Harus ingat waktu Lalu Pergunakan lah internet dengan baik Melalui Handphone Anak-anak yang Anak-anak pegang saat ini Ya Dengan pengawasan orang tua juga Nah Sekian materi untuk hari ini Hari ini mungkin Tidak ada tugas yang perlu dikerjakan Nah Kalau anak-anak sudah paham Anak-anak bisa tulis di komen-komentar ya Tentang materi hari ini Atau Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan Bisa tanyakan ke mis Melalui Whatsapp Ya Kita pergunakan internet dengan baik Baik Sampai jumpa Di pembelajaran selanjutnya Dadah Terima kasih Dadah Dadah